Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan channel aku How are you guys? Gimana ini kameranya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi membahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan Sekarang ini kita udah sampai ke part 13 So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya, lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Ada seorang ibu dari Belanda yang tiba-tiba suatu hari Doi ngedenger ada suara teriakan anaknya dari dalam kamar di lantai 2 Otomatis Doi langsung naik ke atas buat ngecek ya Tapi pas Doi nyampe ke dalam kamar anaknya Ternyata disitu gak ada apa-apa dan semuanya baik-baik aja Doi balik turun ke bawah Dan Doi coba buat liat rekaman kamera baby cam yang ada di dalam kamarnya barusan Dan Doi kaget banget sama apa yang Doi liat Perhatiin baik-baik Doi kaget banget Terima kasih Kami Khem selamat menikmati anak laki-lakinya yang bernama Matthew itu seolah kayak ngobrol bahkan berdebat sama sesuatu yang gak kelihatan di kamera dan gak lama kemudian badannya yang kecil itu kayak kedorong ke belakang sampai jatuh ke lantai gerakan anaknya itu aneh banget ya bukan kayak jatuh sendiri natural gitu tapi seolah kayak ada yang ngedorong dari depan setelah ibunya itu ngeliat rekaman video anaknya ini Doi malah jadi sedih karena Doi keinget kalau dulu pas Doi sedang mengandung Matthew sebenarnya Matthew ini ada dua kembaran lainnya jadi Doi itu mengandung kembar tiga sekaligus guys tapi entah gimana ceritanya tiba-tiba di tengah kehamilannya dua anak yang lain itu menghilang secara misterius dan yang berhasil lahir itu cuma Matthew aja jadi ibunya yakin kalau mungkin yang ngobrol dan main bareng Matthew tadi itu bisa jadi dua kembarannya yang lain yang gak berhasil terlahir ada seorang ayah yang lagi asik ngevideoin anak balitanya yang sedang main di ruang tamu video ini direkam tahun 2009 so usia videonya udah 14 tahun lebih tapi coba deh perhatiin video yang ini baik-baik pas anaknya lagi main tiba-tiba pintu kloset yang ada di belakangnya bisa ngebuka sendiri dan gak lama kemudian mainan yang ada di depannya itu juga bisa jatuh sendiri si bapaknya ini juga gak tau apa penyebabnya makanya Doi langsung kaget dan ngegendong anaknya buat cabut dari situ tapi keesokan harinya Doi ngalamin kejadian aneh lagi di tempat yang sama dan kali ini Doi coba buat beraniin ngerekam lebih dekat perhatiin baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semua orang bisa mengatakan ini, dan aku sudah melakukan ini. Kunci pintu itu bisa berkali-kali gerak-gerak sendiri. Padahal, lu bisa lihat ya, handlenya itu nggak gerak sama sekali. Dan pas pintu kloset itu dibuka, ternyata di dalamnya itu adalah ruangan tertutup, dan penuh dengan barang. Sama sekali nggak ada orang yang ngumpet di dalam situ. Tapi yang lebih aneh, pas pintu itu ditutup lagi, seketika itu juga kuncinya bisa goyang-goyang lagi. Sumpah video ini aneh banget ya. Kalau misalkan video ini di post tahun 2023, kecil kemungkinan gue buat percaya kalau ini adalah video real ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, video ini direkam tahun 2009, 14 tahun yang lalu. Tahun di mana konten horror settingan itu belum masif kayak sekarang. Bahkan YouTube aja, itu masih jadi satu hal baru di internet guys. Dan sama sekali nggak ada adsense-nya. So kalau misalkan video yang tadi itu cuma settingan, apa motivasinya bapak ini buat bikin video kayak beginian? Dan yang bikin gue lebih penasaran lagi, gimana cara doi gerakin kunci pintu yang tadi tanpa gerakin handlenya? Aneh banget. So ada seorang janda yang baru aja pindah rumah, bareng dengan anak perempuannya. Nah pas doi baru aja pindah rumah, doi itu iseng ngefotohin anak perempuannya yang masih balita, buat dikirim ke temennya. Tapi pas temennya itu ngeliat foto anaknya, doi langsung ngerasa kalau ada yang aneh sama foto anaknya itu. Coba deh, perhatiin baik-baik. Temen ibunya itu ngerasa kalau di foto itu, anaknya nggak sendirian. Karena lu bisa lihat ya, nggak jauh di belakang anak balita ini, kelihatan kayak ada sosok bayangan berwarna hitam yang berdiri di situ. Padahal si ibu balita ini bilang ke temennya, kalau doi dan anaknya cuma tinggal sendirian aja di rumah itu, dan sama sekali nggak ada orang lain. Otomatis, pas sadar ibunya ini langsung kaget ya. Karena doi baru tahu kalau ternyata di foto yang doi kirim ke temennya tadi, di belakangnya itu ada sebuah bayangan hitam, yang doi ngerasa kalau pas doi foto anaknya, di belakang anaknya di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Dan setelah kejadian itu, ibunya langsung ngerasa kalau ada yang aneh sama rumah ini. dan doi putusin buat nggak lama-lama tinggal di rumah itu, dan nyari tempat kontrakan yang lain. Nah suatu hari di Jepang tuh ada seorang ayah dan anaknya yang lagi main di pekanangan rumahnya. Mereka di situ main ya cuma berdua aja, dan sama sekali nggak ada orang lain. Setelah beberapa minggu berlalu, ayahnya ini iseng aja gitu buat ngelihat lagi rekaman video di hari itu. Tapi pas mereka lihat lagi, ayahnya ini kaget banget, karena doi baru sadar kalau ternyata ada sesuatu yang ikut rekam di videonya hari itu. Sekarang gua pengen lu semua buat perhatiin video yang ini baik-baik. yang terlaluan ayah! Uwa, ternyata! Sekarang, di halabut ada sesuatu dan juga datang lukit. Enakit. Dan ternyata, ayahnya esan, tidak unusual apapun. Ternyata, ayahnya esan, ayah-ternyata! Ah, ayah-ternyata! Gimana? Kelihatan gak penampakannya yang mana? Gak kelihatan Oke gue kasih liat videonya sekali lagi ya Tapi sekarang gue harap Lu semua buat fokus Perhatiin ke arah kaca jendela Yang ada di belakang bocil ini Gimana? Udah kelihatan kan? Mungkin buat lu semua yang udah notice Bisa share di komen di bawah Buat ngebantuin temen-temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan Buat nyari penampakannya yang mana So video yang berikutnya ini sumbernya misterius Karena gue selalu sekali gak berhasil Buat nemuin original uploadernya Tapi videonya ini creepy banget Dan udah di repost sama banyak banget akun di tiktok So ada seorang anak perempuan di India Yang mau ke kamar mandi yang ada di rumahnya Tapi ada sebuah kejadian aneh banget Yang terkam di kamera CCTV Perhatiin baik-baik So ada seorang anak perempuan di India Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton